Intro Oke, kembali lagi dengan saya, Ufaw Zadira dalam acara e-learning Universitas Ubudian Indonesia. Tadi kita sudah membahas tentang asuhan sayang ibu seperti apa, kemudian prinsip asuhan sayang ibu itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke teori macam-macam posisi meneran. Nah, ini posisi meneran yang pertama bisa dengan posisi setengah duduk. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat. Nah, ini tangan si ibu memegang lutut atau betis ya, kaki bagian luar. Kemudian melebarkan, melebarkan bukan ditekuk ya, ditekuk tapi dengan melebarkan. Jadi jangan di ini apa namanya, agak dilakukan penekanan. Itu supaya ibunya nyaman nih. Keuntungan dari posisi setengah duduk ini, pertama memberikan rasa nyaman bagi si ibu. Kedua, memberikan kemudahan untuk beristirahat di antara kontraksi. Yang ketiga, membantu penurunan janin dengan bantuan gaya gravitasi sehingga mempercepat pelahiran. Nah, ini tadi posisi setengah duduk ini kan bayinya itu kan turun ke bawah nih. Ceritanya, kepalanya kan turun ke bawah. Makanya tadi saya bilang, posisi tangan si ibu di kaki bagian luar itu agak dibuka. Jadi pada saat ada kontraksi. Tapi bila tidak ada kontraksi, boleh si ibu hanya memegang saja betisnya tadi, bagian luarnya tadi. Udah, itu segitu sederhananya ya. Tindakan posisi setengah duduk. Nah, yang kedua, ada posisi merangka. Nah, keuntungannya, ini bisa kita lihat ya, gambarnya mengurangi rasa nyari pada punggung saat persalinan. Kemudian yang kedua, membantu bayi melakukan rotasi. Rotasi itu memutar kepalanya ya, supaya dia bisa keluar. Yang ketiga, peregangan perinium itu lebih sedikit. Jadi perinium juga tidak kaku. Jadi, dia pun membuka dengan lebar sesuai dengan ukuran kepala si bayi. Badan si bayi tadi. Jadi, kita sebagai petugas kesehatannya, hanya menganjurkan si ibu tadi. Tetap menganjurkan, menarik nafas saat ada kontraksi. Melepaskan, tarik nafas lagi ibu, keluarkan ibu. Kalau misalnya tidak ada kontraksi, suruh ibunya istirahat. Jadi, biar ibunya tidak terlalu capek, jangan terlalu lelah. Boleh istirahat di saat tidak ada kontraksi. Kemudian, yang ketiga, bisa kita lihat nih, posisi jongkok atau berdiri. Di sini keuntungannya, tapi ini harus ada yang bantu ya. Kalau misalnya si bapak suaminya mau bantu, silakan. Ini keuntungannya, membantu penurunan kepala bayi. Posisi jongkok tadi atau berdiri. Kemudian, yang kedua, memperbesar dorongan untuk meneran. Kalau misalnya posisi jongkok itu kan, apa ya, posisinya persis seperti kita sedang BAB ya. Jadi, pengeluarannya itu lebih cepat. Pada saat kita haid atau menstruasi gitu juga. Kalau posisi jongkok memang nyaman ya, apalagi yang menderita di semenor. Kalau kita dengan posisi jongkok ini, memang terasa agak lega. pengeluarannya itu pun lancar. Kemudian, ketiga, mengurangi rasa nyeri ini tadi. Bisa lah untuk menderita di semenor tadi. Kalau misalnya di semenornya ringan ya, mau ringan, mau berat pun. Kalau misalnya dengan posisi jongkok ini, mudah-mudahan dia memang mengurangi rasa nyeri itu ya. Kemudian, keempat, posisi berbaring miring ke kiri. Nah, ini keuntungannya itu memberi rasa santai pada ibu yang letih. Kemudian, memberi oksigen yang baik pada janin karena mengurangi pendekanan pada vena kafa inferior. Kemudian, yang ketiga, membantu mencegah terjadinya laserasi perniun. Nah, ini untuk mencegah robekan, boleh nih kita gunakan posisi ini, posisi berbaring miring ke kiri. Dan si ibunya pun nyaman, si bayi pun juga nyaman. Kita sudah menjelaskan dari tadi, posisi yang dianjurkan untuk si ibu melahirkan. Ternyata ada posisi yang tidak dianjurkan nih. Kita lihat ya. Pertama, ada posisi terlentang atau supain. Posisi ini dapat memperlama waktu persalinan. Besar kemungkinan terjadi laserasi perniun. Ada robekan perniun nih, karena posisi terlentang tadi. Dan dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf paki dan punggung. Ibu ibu. Makanya posisi ini tidak dianjurkan. Kemudian, yang kedua, posisi terlentang ternyata bisa menyebabkan hipotensi. Atau darah rendah ya. Kalau hipertensi, darah tinggi. Nah, hipertensi itu darah rendah. Karena bobot uterus dan isinya menekan aorta, pena kava inferior, serta pembuluh darah lainnya, sehingga menyebabkan suplai darahnya ke janin ini tadi, menjadi berkurang. Di mana akhirnya ibunya bisa pingsan, dan bayi mengalami fatal distress. Jadi, terakhir bayinya, sudah tidak ada, tenaga dari si ibu kan kontraksi tuh bayinya. Tapi, kalau misalnya bayinya juga tidak mau keluar, akhirnya dia stress. Apabila posisi si ibunya itu tadi terlentang. Bayinya tadi yang miring kirinya. Kemudian, ibu yang mengalami, ibu yang terlentang ini juga mengalami gangguan untuk bernafas. Kalau posisi terlentang. Kemudian, buang air kecil juga terganggu. Mobilisasi ibu juga kurang bebas. Karena kan, kalau terlentang, terbatas ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian, ibu juga kurang semangat. Karena itu tadi, dia sudah kesulitan bernafas. Kemudian, agak sesak ya nafasnya. Jadi, makanya ibunya jadi kelihatan kurang bersemangat lagi. Jadi, setiap ada kontraksi, dia menahan sakit saja. Tapi, dia tidak ada tenaga lagi untuk mengedan. Kemudian, rasanya riipun makin bertambah. Bikin bertambah. Jadi, makanya tidak dianjurkan untuk posisi terlentang. Nah, ini tadi ya. Vena kan kava inferior nih. Jadi, darah yang di... Apa namanya? Oksigen yang ditarik. Pada saat ibu bernafas itu. Jadi, menekan vena kava inferior tadi. Makanya, disini suplai oksigennya tadi mengganggu ya sirkulasi darahnya tadi. Jadi, tidak bisa membawa darah tadi ke otak dan ke si bayinya itu tadi. Sehingga ibunya kesulitan. Pernafasan asupan oksigen untuk si bayi pun dia tidak masuk. Si bayi pun agak susah bernafas. Makanya tadi katanya bisa mengakibatkan fatal distress. Oke. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi kita dengan mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Dan kita akan berjumpa kembali di acara e-learning Universitas Budiah Indonesia berikutnya dengan materi yang lain. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!